Laylatul Qadar Selalu menjadi misteri setiap tahun Setiap bulan suci Ramadhan Dan seluruh dunia Membincangkan itu Ada apa sebenarnya Apa Misteri ini yang diungkap oleh Para sufi khususnya oleh Syahabdul Qadir Al-Jailani Mari kita simak Kita saksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'ayun Ala umurid dunia wad din Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika Wa rasulika nabil ummi Wa ala alihi wa sahbihi Wasallim Teslimam biak ladir al-zumatiza Tika fi ku li waktin wahin Amma ba'd Jadi Mari kita Bahas kita bedah Satu Malam yang Selama ini kita sebut Sebagai Sayyidul Layali Pemuka Pangeran Atau Rajanya Malam Malam apa itu Ya Inilah yang kita sebut dengan Laylatul Qadar Disini Saya hanya ingin Menyampaikan apa Yang sudah ditulis oleh Sultanul Awliya Syah Abdul Qadir al-Jailani Di dalam kitabnya Kitab ini Al-Ghunyah li tali bi thariq Al-Haqq azza wa jalla fil akhlaq wa tasawuf al-adab al-islamiyyah Atau disebut Al-Ghunyah Kitab ini sangat populer Di kalangan para ulama Para sufi Nah di dalamnya Di satu edisi Yaitu edisi yang Cerit kedua Itu ada Bab mengenai Laylatul Qadar Tentu Sebagaimana beliau ini Seorang sufi besar Seorang wali besar Tapi juga sekaligus Seorang ulama Dan ahli hadis Banyak sekali Beliau mengutip Hadis-hadis Oleh karena itu Apa Yang diungkapkan Di dalam Hadis-hadis Mengenai Laylatul Qadar Walaupun sebagian Barangkali beliau Tidak mengutip Sebuah Riwayat hadis itu Tetapi karena beliau Memang ahli hadis Lalu dipercayalah Beliau Beliau termasuk Siqah Oleh karena itu Inilah Apa Bab mengenai Fifadli Atau Fifadla Laylatul Qadar Beliau Menyebutkan Pertama kali Tentu Dengan mengutip Satu surat 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 Al-Qadar Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana beliau Membahas Soal ini Bismillahirrahmanirrahim Inna Inna Enzal Naufi Laylatul Qadar Ini Saya kira Anda Hafal semua Ya Sampai akhirnya Jadi Beliau Katakan Ini Sebagai Satu Kinayah Sebenarnya Tentang Al-Quran Metafor Bagaimana Al-Quran Diturunkan Pada Malam Qadar Itu Ya Jadi Diturunkan Dari Mana Min Law Hil Mahfud Ila Sama Id Dunia Jadi Dari Law Hil Mahfud Ke Langit Dunia Ini Jumlah Wahidah Satu Satu Apa Satu Total 30 Jus Itu Sudah Diturunkan Nah Kemudian Selama 13 Tahun Setelah Itu Al-Quran Diturunkan Nujuman Nujuman Atau Munat Jaman Bertahap Bertahap Sesuai Dengan Kondisi Dan Kepentingan Da'wah Nabi Tabli'ur Risalah Dan Seterusnya Nah Ini Nah Secara Keseluruhan Al-Quran Itu Diturunkan Ya Pada Malam Laylatul Qadar Bertepatan Dengan Laylatul Qadar Nah Ini Bismillahirrahmanirrahim Ibnu Abbas Rodiallahu'anhumah Dan Yang Lain Menafsiri Memang Inna Anzalnahu Fi Laylatul Qadar Yakni Anzalna Anzalna Jibril Bihadis Surah Wajumlat Al-Quran Fi Laylatul Qadar Jadi Memang Jibril Turun Dengan Seluruh Al-Quran Itu Pada Laylatul Qadar Ini Semua Hampir Disepakati Oleh Para Ulama Nah Kalimat Fi Laylatul Qadar Ini Disebut oleh Syah Abdul Qadar Al-Jailani Dengan Sebutan Laylatul Azimah Malam Yang Agung Ya Atau Laylatul Hukmi Malam Kepastian Oleh Karena Itu Disebut Laylatul Qadar Kenapa Karena Ada Satu Kepastian Aturan Aturan Takdir Untuk Satu Tahun Kedepan Itu Ditentukan Pada Malam Hari Itu Karena Itu Kita Diperintah Berdoa Kita Diperintah Untuk Banyak Beribadah Sebagai Pertanda Sebenarnya Bahwa Takdir Kita Kedepan Satu Tahun Kedepan Itu Akan Sangat Mulia Dan Bagus Bagus Aindallah Ya Menurut Allah Makanya Kalau disebut Malam Agung Karena Sangat Mengagungkan Menghormati Malam Itu Yaitu Laylatul Qadar Nah Disebutkan Bahwa Bagaimana Rincinya Takdir Itu Ditentukan Pada Laylatul Jum'ah Pada Malam Jum'at Di malam Jum'at Disebut Sayyidul Ayam Pemukanya Seluruh Hari Kalau Pemukanya Seluruh Malam Itu Laylatul Qadar Pembukanya Seluruh Hari Itu Adalah Malam Jum'at Kita Diperintahkan Banyak Salawat Nabi Banyak Riyadhah Banyak Berzikir Itu Karena Itu Malam Mulia Bismillahirrahmanirrahim Ini Disebut Juga Sebagai Al-Laylah Al-Mubarakah Malam Penuh Berkah Ini Artinya Bahwa Malam Ini Disebutkan Juga Di dalam Al-Quran Inna Anzal Naufi Laylatim Mubarakah Kami Turunkan Al-Quran Di malam Al-Mubarakah Malam Yang Penuh Berkah Yaitu Malam Laylatul Qadar Inna Kuna Munzirin Jadi Allah Banyak Memperingatkan Di sana Fihak Yufroku Kullu Amrin Hakim Segala Sesuatu Yang Pasti Akan Dipisahkan Ini yang Baik Ini hak Ini batil Dan seterusnya Ini karena Malam Itu adalah Malam Satu Kepastian Malam Kodar Dan Malam Yang Begitu Agung Oleh Karena Itu Kita Itu Diberantakan Menyongsong Itu Bentuk Istiadat Kita Menyiapkan Wadah Wadah Mulia Dengan Tazkiatu Nafas Membersihkan Diri Nafsu Kita Watad Hirul Ulub Menyucikan Hati Kita Hudur Menghadap Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nah Ini Karena Apa Ya Ini Malam Malam Sebagai Sebuah Pesta Spiritual Malam Penuh Dengan Keagungan Ruhaniah Yang Luar Biasa Ini Bismillahirrahmanirrahim Maka Sampai Disebutkan Bahwa Inna Sohabah Radiyallahu Anhu Lentaf Rah Isya'i Inka Farah Him Biqauli Azawajalla Khairun Min Alfishar Maka Tidak 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 Ada Kegembiraan Umat Pada Zaman Nabi Yaitu Para Sahabat Nabi Segembira Sebahagia Ketika Ayat Al-Qadar Ini Turun Ya Terutama Apa Ketika Disebutkan Laylatul Qadari Khairun Min Alfishar Bahwa Laylatul Qadar Itu Lebih Utama Dibanding Seribu Bulan Tentu Banyak Riwayat Yang Sudah Menyebutkan Karena Abad Rasulullah S.A.W. Ya Sedang Menyebutkan Bahwa Ada Empat Golongan Pada Zaman Dahulu Pada Zaman Nabi Dahulu Dari Kalangan Bani Israel Mereka Beribadah Selama 80 Tahun Tak Pernah Maksiat Sama Sekali Ya Tak Pernah Maksiat Sama Sekali Kita Tidak Bisa Bayangkan Bagaimana Itu Lalu Antara Lain Beliau Menyebutkan Yaitu Nabi Ayub Nabi Zakaria Nabi Ozakil Ada Yusha Yusha Bindun A.S. Maka Para Sahabat Nabi Itu Pada Takjub Usia Kita Ini Apa Mampu Seperti Itu Lalu Bagaimana Dengan Kita Nabi Hebat Orang Orang Dahulu Itu Ya Nah Kemudian Jibril Jibril Alayhi Salam Turun Turun Malaika Jibril Ya Muhammad Fakol Alahu Ya Muhammad Ajibda Antah Wa Ummatuk Min Ibadatihau La Innafath Thamanina Sana Kamu Lagi Kagum Ya Sahabatmu Juga Umatmu Juga 80 Tahun Tak Pernah Berhenti Beribadah Sedikit Pun Tak Pernah Maksiat Ya Lam Ya Sullah Tarfata'in Ya Waqat Anzal Allah Azawajal Alaika Kharam Min Dhalik Allah Sudah Menurunkan Satu Ayat Kepadamu Jibril Sudah Membaca Maka Ini Disampaikan Kepada Gansang Nabi Lalu Jibril Membaca Inna Anzalnahu Fi Laylat Tilak Badr Sampai Akhir Lalu Jibril Masih Mengatakan Hadha Afdhulu Ma'ajib Ta'anta Wa Ummaduk Min Pasar Rabi Dalikan Nabi Sallallahu Sallam Ini Ayat Ini Malam Yang Disebut Laylat Al-Qadar Lebih Utama Lebih Menakjubkan Dibanding Ketakjuban Ketakjubanmu Dan Para Sahabatmu Lalu Nabi Bahagia Bergembira Nabi Ini Soal Laylat Al-Qadar Yang terpenting Jadi Pada Malam Laylat Al-Qadar Kalau disebutkan Tanazalul Malaik War Ruh Fihah Malaikat Dan Ar-Ruh Malaikat Dan Ar-Ruh Ini Apa Yang Maksudnya Jadi Malaikat Ini Kalau Diibaratkan Metafor Diibaratkan Misalnya Turun Seperti Hujan Maka Gumpalan Es Gumpalan Es Belum menjadi Hujan Itu Namanya Ar-Ruh Nah Sekarang Malaikat Dan Ar-Ruh Turun Semuanya Kemuka Bumi Nah Ada Satu Kisah Nanti Yang Cukup Cukup Apa Ya Sangat Romantik Secara Spiritual Di dalam Gisah Tentang Para Malaikat Yang Sedang Turun Pada Malam Laylatul Qadar Yang Disampaikan Oleh Syah Abdul Qadir Al Jailanid Jadi Bahwa Pada Malam Laylatul Qadar Ini Bini Rabbihim Semua Ini Karena Izin Allah Ini Satu Pelajarannya Bagi Para Obat Zuhad Sidiakun Bahwa Orang Manusia Di alam Ruhaniah Sebagaimana Malaikat Ini Tidak Akan Pernah Turun Ke Dunia Kalau Bahasa Nakal Kita Tidak Bakal Keluyuran Di Dunia Ngapain Kecuali Izin Allah Ini Kecuali Izin Allah Sebutuh Apapun Sekenting Apapun Kalau Tidak Diizinkan Oleh Allah Bahkan Ini Para Awliya Juga Begitu Maka Anda Jangan Menuntut Para Awliya Ini Dimana Ini Situasi Seperti Ini Para Awliya Posisinya Sedang Lagi Dimana Mereka Semua Kalau Tidak Diizinkan Oleh Allah Bini Rabbihim Juga Tidak Bakal Turun Di Alam Dunia Ini Satu Kiasan Yang Sungguh Luar Biasa Hatta Matla'il Fajr Jadi Tanazal Malayku Ruhu Fihah Bini Rabbihim Mingkul Amrin Salam Mereka Disebutkan Semua Turun Seluruh Malaikat Di langit Dan Penjaga Arash Semuanya Turun Ke Muka Bumi Dipimpin Oleh Ar-Ruh Itu adalah Jibril Al-Islam Jadi Nah Semuanya Memasuki Rumah Rumah Umat Islam Tidak Ada Di Muka Bumi Ini Yang Diinjak Oleh Para Malaikat Ya Pada Malam Hari Itu Sambil Memberi Salam Salam Dari Mana Salam Dari Allah Mulai Kapan Sejak Hurub Bishamsi Sejak Matahari Tenggelam Maghrib Sampai Kapan Hatta Matla'il Fajr Sampai Fajar Jadi Laylatul Qadar Itu bukan Oh Ini Malam Sekejap Laylatul Qadar Turun Bukan Laylatul Qadar Itu turun Mengikuti Durasi Rotasi Matahari Pada Malam Hari Itu Yang Ditentukan Oleh Allah Jadi Begitu Tenggelam Itu Dimulai Sampai Matla'il Fajr Ini Saking Agungnya Laylatul Qadar Ya Bismillahirrahmanirrahim Oleh Karena Itu Laylatul Qadar Itu Lebih Banyak Apa Disebutkan Pada Ashrul Awakhir Di Syahri Ramadan 10 Hari Terakhir Di Bulan Suci Ramadan Dan Yang Lebih Kuat Itu Adalah Pada Malam 27 Menurut Imam Malik R.A Itu Tidak Pasti Di Antara 10 Hari Hari Terakhir Itu Ada Satu Malam Malam Laylatul Qadar Jadi Imam Syafi'i R.A Menyebutkan Lebih Banyak Pada Malam 21 Dan Siti Aisyah Menyebutkan Tanggal 29 Malam 29 Abu Barda Aslami Menyebutkan Malam 23 Abu Dar Wal Hasan R.A Abu Dar Dan Saidna Hasan Menyebutkan Malam 25 Menurut Riwayat Bilal Dari Kanjeng Nabi Itu Adalah Malam 24 Malam 24 Bukan Hari 24 Malam 24 Ibnu Abbas Dan Ubay Bin Kaab Menyebutkan Malam 27 Jadi Ini Kena Kok Tidak Disebutkan Kepastian Malam Ini Padahal Ini Malam Malam Kepastian Malam Koda Inilah Hebatnya Malam Ini Berbeda Dengan Malam Jumat Langsung Disebutkan Malam Jumat Malam Yang Bagus Harinya Jelas Tapi Apa Ini Malam Benar Benar Misteri Ya Ini Saking Cintanya Allah Kepada Kita Agar Seluruh Malam Malam Bulan Suci Ramadan Ini Serasa Laylatul Qadar Seperti Laylatul Qadar Inilah Yang Agar Apa Seluruh Keutamaan Hari Pertama Kedua Ketiga Sampai Akhir Malam Ini Benar Benar Diraih Oleh Umat Islam Sampai Ada Satu Misteri Laylatul Qadar Yang Benar Benar Dirahasiakan Betul Oleh Allah Tetapi Ibn Abbas Radiyallah Kenapa Sempat Bersih Kukuh Pada Malam 27 Ini Karena Seperti Yang Disampaikan Kepada Sayyidina Umar Al-Khatab Ya Supaya Lebih Lebih Betul-betul Menjaga Di malam 27 Itu Karena Allah Itu Menciptakan Banyak Hal Di dunia Ini Dengan Lapisan Lapisan 7 Ada 7 Langit Ada Beliau Ada 7 Bumi Ada 7 Malam Ada Cakrawalani 7 Bintang Ada 7 Sa'i Antara Sofa Dan Marwah 7 Kali Ya Tawaf Di Baydul Haram Juga 7 Kali Balang Jumrah Melempar Jumrah 7 Kali Manusia Diciptakan Dari 7 Unsur Diberi Rizki Dari 7 Wilayah Manusia Ini Kemudian Ada Banyak Yang Berhubungan Oleh Beliau Disampaikan Mengenai Ayat Alhamdu Alhamdu Itu Ada 7 Ayat Yang dimulai Dengan Alhamdu Kirwatul Quran Juga Ada 7 Logat Ya Ada Juga Sabu Ulma Thani Dan Banyak Hal Nah Tetapi Inilah Yang Terpenting Dari Semua Itu Adalah Kita Ini Sedang Berada 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 Dalam Satu Proses Mempersiapkan Itu Ini Yang Membahagiakan Di Mata Allah Orang Mempersiapkan Orang Bukan Wujud Yang Dinilai Oleh Allah Karena Apa Mempersiapkan Diri Berikhtiar Pada Malam Laylatul Qadar Itu Lebih Utama Sebenarnya Dibanding Anda Melewatinya Kenapa Karena Allah Sedang Menjenguk Hati Para Habbanya Hatinya Pada Huduk Pada Husuk Pada Ikhlas Pada Ribo Pada Tawakal Pada Cinta Apa Tidak Itu Yang Dijenguk Oleh Allah Ya Nah Para Pemirsa Ini Bagaimana Sebenarnya Situasi Ya Situasi Ketika Laylatul Qadar Atau Disebut Juga Malam Malam Yang Lebih Hebat Dibanding Seribu Bulan Menyebutkan Dengan Seribu Bulan Itu Karena Rata Rata Usia Ya Usia Paling Sepuh Ya Paling Tua Umumnya Umat Rasulullah S.A.W. Seribu Bulan Maka Seribu Bulan Ini Tentu Saja Seumur Hidup Seumur Hidup Nah Oleh karena Itu Orang Kalau Berpikir Merenung Seumur Hidup Manusia Meraih Kehebatan Lalu Setiap Tahun Kita Meraih Kehebatan Seumur Hidup Itu Pun Oleh Allah Digambarkan Dengan Satu Khabar Ya Digambarkan Dengan Satu Khabar Badah Dan Bahkan Disimbolkan Dengan Satu Malam Untuk Menunjukkan Apa Untuk 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 Menunjukkan Bahwa Sebuah Perjalanan Rohaniah Menuju Kepada Allah Akan Melewati Stadium Stadium Yang Begitu Agung Dan Luar Biasa Dan Kita Harus Terus Menuju Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ini Untuk Memberi Satu Kebahagiaan Kepada Para Hambanya Kebahagiaan Karena Bahagia Itu Membangun Satu Semangat Luar Biasa Kebahagiaan Yang Diberikan Oleh Allah Bukan Dalam Rangkah Untuk Kita Habiskan Dalam Kenikmatan Bukan Bukan Tapi Dalam Rangkah Membangun Kembali Semangat Refresh Yang Untuk Menuju Menghadap Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nah Itu Yang Perlu Dicatat Betul Bismillah Rahman Rahim Jadi Makanya Misteri Ini Akan Tetap Ditutup Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Karena Apa Ya Karena Agar Kita Lebih Banyak Diberi Durasi Bukan Sekedar Semalam Selama Bulan Suci Ramadan Ini Sebagaimana Allah Subhanahu Ta'ala Kata Syah Abdil Qadir Al-Jelani Inna Allah Ta'ala Akhfa Khamsat Asya Fi Khams At Asya Allah Merahasiakan Lima Hal Di Dalam Lima Hal Pertama Akhfa Ridha Fit Allah Menyembunyikan Ridha Di balik Toatnya Para Hamba Yang Kedua Akhfa Khudobah Fil Ma'as Allah Menyembunyikan Marahnya Di balik Maksiat Hambanya Kenapa Hambanya Maksiat Tidak Langsung Diseksa Tapi Tetap Saja Disembunyikan Ditahan Betul Yang Ketiga Akhfa Sholah Al Wustaw Bain Sholawat Allah Merahasiakan Sholat Wustaw Di balik Sholat Sholat Fardu Yang Lain Ya Keempat Akhfa Waliyah Fi Khalkih Allah Menyembunyikan Merahasiakan Walinya Di mata Para Makhluknya Ya Walinya Allah Itu Rahasia Betul Tidak Bisa Diduga Tidak Bisa Kemudian Wah Itu Performernya Luar Biasa Harismanya Luar Biasa Wali Belum Tentu Allah Merahasiakan Betul Di antara Para Makhluknya Wal Khamis Akhfa Lailatul Qadar Fi Shahri Ramadan Nomor 5 Allah Merahasiakan Lailatul Qadar Pada Bulan Suci Ramadan Nah Ini Begitu Juga Allah Memberikan Malam Lima Malam Lima Malam Ini Diberikan Kepada Kajian Nabi S.A.W. Pertama Lailatul Mu'jizah Wal Qudrah Malam Mu'jizat Malam Qudrah Yaitu Ketika Bulan Terbelah Nabi Nabi Itu Jarang Sekali Memiliki Satu Mu'jizat Yang Dahsat Kayak Nabi Nabi Dahulu Cuman Sekali Ada Bulan Langsung Terbelah Dengan Apa Dengan Isyarat Telunjuknya Saja Kalau Nabi Musa S.A.W. Lautan Terbelah Tapi Harus Memukulkan Tongkatnya Tapi Nabi Cukup Mengisyaratkan Tangannya Bulan Terbelah Tapi Sebenarnya Mu'jizat Rasulullah S.A.W. Terbesar Adalah Al-Quran Dan Seluruh Ajarannya Ini Yang Kedua Lailatul Ijabah Wadda'wah Malam Penuh Ijabah Dan Malam Penuh Doa Malam Penuh Ijabah Malam Penuh Doa Yang Disebutkan Oleh Al-Quran Wa'id Surafna Ilaikana Faram Binal Jini Yastami Auna Al-Quran Jadi Ini Menggambarkan Bagaimana Malam-malam Munajat Kajung Nabi Malam-malam Doanya Kanjeng Nabi Malam Mulia Kemudian Nomor Tiga Lailatul Hukmi Wal-Qadiyah Malam Kepastian Malam Kepastian Yaitu Kapan Ini Disebutkan Adalah Malam Malam Ada 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 Yang Yang Keempat Malam Malam Keintiman Dan Takarub Kepada Allah Kapan Yaitu Yaitu Laylatul Salam Salam Malam Malam Penuh Salam Kedamaian Keselamatan Dan Penghormatan Yang ada Di dalam Disebutkan Disebutkan Dalam Satu Kisah Ini Kisah Laylatul Qadar Dikutip Uleh Syah Abdul Qadir Al-Jailani Riwayat Dari Ibn Abbas Radiyallahu'an Bahwa Rasulullah Salam Mengatakan Ida Kanat Laylatul Qadar Ketika Laylatul Qadar Tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Jibril Agar Turun Ke Bumi Turun Turun Anda 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 Jangan Membayangkan Mereka Nanti Seperti Orang Sebuah Tangan Membawa Bendera Lalu Benderanya Bercahaya Bukan Bukan Itu Yang Dimaksud Dan Jangan Pernah Anda Bayangkan Juga Ini Soal Metafor Soal Metafor Ketika Ketika Sudah Sudah Turun Jibril Dengan Seluruh Para Malaikat Kemuka Bumi Maka Jibril Memimpin Nah Dibagi Di Tempat Empat Tempat Dipusatkan Di Tempat Pada Malam Hari Itu Ya Pertama Indal Ka'bah Didekat Ka'bah Yang Kedua Wa Indah Qobrin Nabi S.A.W. Didekat Makam Kanjeng Nabi Kubur Nabi Yang Ketiga Indah Baytil Muqaddas Di Palestine Di Baytil Maktis Sana Di Masjid Masjid Aqsa Satu Lagi Dan Yang Keempat Didekat Masjid Turusina Sinai Lalu Jibril A.S. Mengatakan Kepada Para Malaikat Tafarroku Kamu Habis ini Menyebar Ya Fai Tafarroku Na Wala Dabki Darun Wala Hujratun Wala Baitun Wala Safinatun Fiham Muminun Aum Muminatun Maka Menyebar Keseluruh Penghuni Muka Bumi Tidak Satupun Yang Tersisa Kamar Rumah Ya Begitu Juga Kendaraan Ya Yang Disitu Dihuni Orang Beriman Baik Lagi-lagi Maupun Perempuan Asal Ada Orang Beriman Malaikat Seluruh Malaikat Datang Ya Melainkan Malaikat Pasti Masuk Disitu Semua Kecuali Ila Baitun Fihikal Bun Kecuali Di rumah Itu Dijaga Ada Anjingnya Aukhin Zirun Atau Ada Babi Aukhum Aukhum Aukhumrun Atau Ada Minuman Keras Aukhum Junubun Min Haram Atau Orang Sedang Junub Min Haram Karena Perbuatan Junub Diharamkan Misalnya Berzina Atau Tindakan Tindakan Lain Yang Menyebabkan Dia Junub Tapi Haram Aukhum Aukhum Atau Gambar Gambar Ini Maksudnya Lukisan Lukisan Makhluk Hidup Makhluk Hidup Yang Utuh Itu Malaikat Tidak Pada Mau Masuk Lalu Para Malaikat Faiusabihawna Yukaddisun Yuhallilun Ful Malaikat Bertasbih Menyucikan Allah Bertahlil Dan Memohonkan Ampunan Kepada Allah Kepada Seluruh Umat Muhammad Sallallahu Ya Senyawa Antara Spirit Agung Dari Para Malaikat Ini Dengan Kita Seakan-akan Malam Itu Adalah Malam Sebuah Persatuan Antara Umat-umat Beriman Dengan Para Malaikat Dalam 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 Satu Paduan Yang Begitu Atau Dalam Satu Konser Ruhaniah Yang Luar Biasa Ya Nah Ketika Fajar Tiba Sudah Terbit Malaikat Semuanya Naik Langit Naik Langit Maka Para Penghuni Langit Pertama Langit Dunia Bertanya Min Aina Baltum Kalian Semua Dari Mana Oh Kami Semua Dari Dunia Karena Tadi Malam Ini Adalah Malam Malam Kodar Bagi Umat Muhammad S.A.W. Waqala Sukhan Usama Dunia Para Penghuni Malaikat Penghuni Langit Dunia Pada Bertanya Ma Fa'alallahu Bi'awaijihim Eh Kami Mau Bertanya Apa Yang Disambut Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Dengan Seluruh Kebutuhan Orang Orang Penghuni Manusia Beriman Di Dunia Ini Pada Malam Tadi Faya Kulu Jibril A.S. Innallahu Far Alis Salihim Wasyafa'ahum Fi Talihim Eh Kamu harus tahu Tadi malam itu Allah sudah Mengampuni Dosa Orang-orang Soleh Di muka bumi Dan memberi syafaat Menolong Orang-orang Toleh Orang-orang Yang tidak Soleh Maksudnya Orang-orang Yang ibadah Yang gak Karuan Tapi punya Iman Itu Semuanya Apa Ditolong Oleh Allah Maka Fatarofa'a Malaikat Usama Idun Ya Aswat Tahun Bit Tasbih Wad Taktis Wathana Wathana Ala Rabu Alamin Tiba-dua Seluruh Malaikat Di langit Pertama Menjerit Menjeritkan Satu Tasbih Ya Takdis Menyucian Wathana Ala Rabbil Alamin Dan memuji Allah Rabbil Alamin Syukran Nima'ah Dillah Makhfirah Waridban Karena sebagai wujud syukur Ya Kemudian Ini terus Naik Satu Langit Ke langit Yang lain Sama pertanyaannya Dan semuanya Menjerit Dan terakhir Sampai Pada Malaikat Penjaga Abad Sidratul Muntaha Akhirnya Sampailah pada Penghuni Sidratul Muntaha Maka Semakin kenceng Malahan suara Para penghuni Sidratul Muntaha Sampai Seluruh Surga Janatul Ma'wah Janatul Na'im Janatul Adan Janatul Firdos Mendengar Semua Suara Penghuni Arash Apa Semuanya Mendengar Suara Malaikat Di Sidratul Muntaha Di Sidratul Muntaha Hingga Penghuni Arash Semakin Malah Membubung Suaranya Nah Pada saat Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Arash Wahai Arashku Dimarafata Kenapa Kamu Keraskan Suaramu Arash Mengatakan Semalam Aku dengar Engkau telah Mengampuni Semua Dosa Kepada Orang-orang Solehnya Umat Islam Ini Dan Engkau Menolong Orang-orang Apa Orang-orang Solehnya Menjadi Penolong Bagi Orang-orang Tolehnya Maksudnya Melimpahkan Syafaat Di sana Dan Bagiku Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sodaqda Ya Arash Kamu Benar Benar Kamu Wali Umati Muhammadin Sallallahu Alayhi wasallam Indi Minal Karoma Ada Satu Kemuliaan Kemuliaan Di sisiku Kepada Umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Ini Apa Mala Ainun Ru'at Wala Udhun Samiat Wala Khadra La Qulbi Bashar Yang tidak bisa Dilihat oleh mata Tidak bisa Belum pernah terdengar Telinga Belum pernah terlintas Di benak Nah Inilah Keindahan Keagungan Laylatul Qadar Ya Yang Sebenarnya Lebih dari Sekadar Fadda'il Fadda'il Saja Tetapi Bahwa Ini sebuah Malam Dimana kita Sebenarnya Sedang Berpesta Pesta Ruhaniah Makanya Explore Explore Seluruh Kebajikan Sifat Sifat Mulia Kita Wujudkan Semua Dalam Jiwa Kita Sifat Sifat Buruk Kita Kubur Semua Di malam Itu Dan bahkan Mulai Nanti Malam Kita Mulai Mengintai Malam Malam Indah Bersama Allah Jangan Sampai Terlewatkan Begitu Saja Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum